musik 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 Halo sis Halo sis Apa kabar? Kamu mulai tugas jam berapa hari? Hari ini jam 14.00 Tugas di bagian mana? Di screening checkpoint St. Wales Aku juga mau ke SKP yuk barulah Ayo, ayo sis Apa sih hal yang paling disuka selalu menjadi absek? Yang paling teres suka selama di absek ini kekeluargaannya jiwa kursanya dan yang pasti saya bangga menjadi bagian dari keamanan dan keselamatan di bandar udara khususnya di bandara Sob-Sedidur Banyar Masin ini Apa sih hal paling dijangkannya yang pernah dialami sebagai absek? Kalau untuk yang tidak disuka itu ya pasti kalau ada penumpang yang ekonya tinggi yang punya jabatan ya ya itu hal biasa lah Kita harus lebih sabar menghadapi mereka Wow Pasti kamu punya jiwa yang menyabar dan kasih sayang yang tulus ya Ya siap Wah bener ya kata Pak Presiden ya Bandara Sob-Sedidur ini bagus banget luas banget penumpang semakin nyaman ya Bener banget terbang lewat bandara Sob-Sedidur kalau Mbaknya mau jalan ke sana udah kayak olahraga aja udah Iya ya Berarti disini petugas lebih banyak yang jalan terus jadi makin sehat ya? Iya jelas sehat selalu Terus untuk persiapan jadi aktif sendiri pelatihannya berat gak sih? kayak alal militer gitu Kalau untuk pelatihannya biasa aja Mbak kita kan masih semi-militer Jadi kalau kegiatan rutin hari Jumat senang lari push-up, shift-up udah biasa gitu aja Wah gak heran ya aksek itu stamina-nya keingungguan jadi fokus tugasnya Iya bener Emang kalau yang bertugas di depan monitor itu maksimal berapa lama? Kalau untuk yang bertugas di monitor X-ray itu kita 20 menit kita rotasi jadi ada ada time-time nya gitu jadi gak lelah matanya jadi tetap fokus-fokus sama monitor X-ray Oh jadi setiap proses mitigasinya sudah dipikirkan lah demi mengapatkan keamanan penerbangan Iya bener-bener Jadi mau mau pulang dulu? Mau pulang dulu ya? Mau pulang dulu Ya Terima kasih ya Selamat diserahat Kalau ketujas ya Senang ya banyak ngeliat penampilan upset tuh tapi makeupnya pas penumpang jadi semakin nyaman untuk dilayani pemerintahnya So pasti sis pasti banget Jadi menurut Tereh penampilan sebagai upset tuh wajib untuk dijadikan? Jelas wajiblah sis kita itu kan front letter di depan jadi kalau kita dateng penumpang jarinya kita mau nyari toilet dimana aja yang dicari kita padahal kita pengen klinik service terus dia gak sis Tereh berarti make up yang paling penting tuh apa? Kalau make up yang paling penting itu senyum yang manis dan tuls dari hati menurut apa menurut kamu karakter utama yang harus dimiliki oleh seorang absek? karakter utama seseorang absek yang pasti yang pertama dia harus tegas sempat satu itu cukup kalau untuk barang yang menarik lucu gak ada sis yang ada itu kejadian lucu seperti penumpang nih harusnya dia masukin barangnya ke dalam S-Ray eh penumpangnya masuk juga ke dalam belum lagi nih barangnya harusnya didorong nih eh malah S-Raynya yang didorong kapan masuknya itu tas? mau seribu tahun gak masuk masuk itu tasnya ya gak sis? berarti lucu juga ya kalau menjadi absek ya? jelas lucu banget mbak iya dan masih banyak hal-hal lucu lainnya ya di trolinya trolinya siapa itu? penumpang biasa lah ditinggalin tinggal jalan ya? ya kebanyakan mereka ada yang gak tau jadi saya rapikan dulu ya mbak oke oke kalau trolin biasanya disini oke penumpang yang gak mau diatur bisa gak mau buka jaket atau ikat tinggal? pernah setiap hari sih setiap hari saya ketemu sama penumpang seperti itu kenapa cara membunuh penumpang yang susah diatur itu? caranya kita coba pendekatan kita beritahu bahwasanya setiap penumpang yang ingin berangkat melalui pesawat udara harus diperiksa karena sesuai dengan undang-undang nomor 1 tahun 2009 diwasanya setiap penumpang harus diperiksa kalau tidak mau diperiksa silahkan pulang ke rumah berarti jadi absek harus paham ya dengan banyak peraturan yang pertumbuhan dan keamanan benar-benar? jelas harus paham sis karena itu adalah dasar dan pedoman dalam kita bekerja tanpa adanya aturan ya kita gak bisa kerja dengan baik oh gitu kan ya berarti absek tuh selain fisiknya bagus tapi juga dia harus punya kemampuan dan pengetahuan yang kuat sih tentang aman ya benar sekali sis oh iya ternyata itu ada Pak Doni kepada Pak Doni mau nanya-nanya sekalian gak? boleh boleh ayo kita tungguin Pak Doni berapa siap pak? siap 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 iya apa kabar pak? baik apa kabar bapak? kenapa? begini Pak kita tadi lagi bahas berkait tentang pemeriksaan di bandara kita ini kita ada masalah nih Pak tentang pembawaan korek karena ada banyak pengumpang itu yang membawa korek ada yang bergali kebawasannya itu oleh-oleh ada juga yang bilang ini korek mahal gak bisa kamu ganti dengan uang kamu dan banyak halnya sedangkan korek tersebut tidak boleh dibawa kan Pak itu termasuk kalau dangerous good kelas 2 gimana Pak? jadi dangerous good itu kan yang penting ada marking, packing sama jumlahnya lah kalau korek itu termasuk dangerous good tapi industri yang artinya packingnya ini sudah ditentukan ada korek yang boleh dibawa di dalam dokumen 8773 itu kayak ini karena di dalamnya ada absorbent material korek yang ada penyerapnya itu boleh nah ada korek yang jenisnya itu tidak menggunakan penyerap tapi langsung minyak disitu itu seperti ini apa ya? nah ini 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 gak boleh karena ini adalah gas yang dipadatkan dari calon ini gak boleh karena ada beberapa kasus laporan korek ini tiba-tiba harus meredar kalau itu di bawah masih gak apa-apa kalau di atas kan bikin kacau ya ya kemudian korek ini kemasannya kayaknya gak kuat gak sebanding dengan isi gasnya sehingga dia kadang-kadang pecah sendiri apalagi kalau dia kena panas dia akan bereaksi itu yang gak boleh ya jadi yang seperti ini yang seperti yang dikatakan Pak itu aman ya? terus kalau kita sudah berikan pengaruhnya tentang korek seperti ini tidak boleh dibawa penumpangnya masih berjali bagaimana Pak? ya disuruh minyak aja milik korek ditinggal atau Bapak gak usah berangkat begitu Pak daripada membahayakan penumpang lain? ya siap Pak ya kan? ini harus berjali ya sorry ya Bapak pergi dulu ya ya terima kasih Pak terima kasih Pak Doni terima kasih Pak Doni ya terima kasih Pak 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 wah sekarang kita jadi lebih jelas ya ya bener ternyata ternyata korek itu ada banyak macamnya ya ada korek yang seperti Pak Doni sebutkan tadi ada juga korek yang seperti saya pegang jadi ini tidak boleh dibawa benar-benar tidak dibawa tadi Pak Doni sebutkan bahwasanya itu pilihan kalau ditinggal orangnya berangkat kalau ini dibawa orangnya tidak berangkat itulah tadi kesimpulannya yang kita dapet ya ada yang lagi nonton video ini dan pengen melamar nih jadi abstract apa sih cara kualifikasi pendidikan minimal untuk melamar jadi abstract kalau untuk outsourcing itu dibawah angka sapura support itu boleh SMA SMA itu maksimal sampai 25 tahun kalau untuk angka sapura 1 itu D3 minimal itu sampai 30 tahun oke kenapa harus punya sertifikasi pelatihan tempat lu? diutama kan Sis sepertinya yang memiliki basic absent ya dan dilihatin terus di websitenya di www.at1.go.id oke oh gitu bener-bener karena di luar sana tuh banyak beredat penghubungan mau untuk kerjaan tapi ternyata penyekuan wah harus dilihatin betul-betul tuh Sis jangan sampai ketipu beneran gak tuh rekrutmennya dilihat lagi websitenya jangan sampai kita malah jadi korban daripada hoax tersebut ya iya 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 oh iya kita udah mau sampai nih di lokasi pembinaan keamanan kan gak boleh ya kita untuk ngerakam di tempat pembinaan keamanan ada kameranya aku matiin dulu ya oke Sis makasih selamat bertugas ya ya terima kasih banyak sampai ketemu lagi ya bye guy bye bye iya bye bye 就 we got you back Terima kasih telah menonton!